Guna mengetahui kinerja jajarannya di tingkat kelurahan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Selasa 8 Oktober 2013. Pantauan berita jakarta.com, setibanya di lokasi, Jokowi langsung mengecek pelayanan masyarakat seperti loket pembuatan KTP, kartu keluarga, dan izin mendirikan bangunan. Tidak hanya itu, orang nomor satu di DKI Jakarta ini juga berbincang-bincang dan bertanya kepada warga yang sedang mengantri terkait pelayanan yang diberikan aparat kelurahan. Hasilnya cukup memuaskan, karena hampir semua pelayanan yang diberikan kepada warga tidak membutuhkan waktu yang lama. Usai melakukan sidak, Jokowi mengatakan, pada bulan November mendatang, pihaknya akan menerapkan sistem reward and punishment. Jika dalam indeks government service diketahui pelayanan yang memuaskan, maka lurah atau camat terkait bisa dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Namun apabila terjadi sebaliknya, maka punishment atau sanksi akan diberikan kepada lurah atau camat yang kinerjanya tidak memuaskan. Tak tanggung-tanggung, sanksinya berupa dicopot dari jabatannya. Puas dan tidak puas itu nanti akan tercermin dalam indeks government service. Itu nanti akan kelihatan, nanti kira-kira bulan-bulan Desember akan kita cek, November Desember akan kita cek bagaimana birokrasi kita mulai, akan tercermin di situ. Masyarakat puasnya cukup sedang atau sangat puas, atau puas sekali akan kelihatan di situ. Karena itu kaya, kalau di swasta kaya customer satisfaction index, kira-kira itu. Dari Cibubur, Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan.